Usai pesta 4 gol ke gawang tim Nels Filipina U23, sintai yang tidak santai begitu saja. Pelatihan sel Korea Selatan tersebut terlihat menyiapkan segala sesuatu demi menghadapi Myanmar di laga terakhir. Dan kini Garuda Space mencoba menyajikan informasinya sebagai berikut. Tim Nels Indonesia U23 sukses mengalahkan Tim Nels Filipina U23 dengan skor 4-0 di lanjutan babak penyisian grup AC Games 2021. Ada pun empat gol Garuda Muda di cetak oleh Muhammad Rituan dan Rizky Rido di babak pertama. Sementara di babak kedua, Egy Maulara Fikri dan Marcelino Ferdinand meyakinkan kemenangan telak pasukan Garuda Muda. Usai laga tersebut, sintai yang memutuskan untuk tetap di Stadion Vietri dan tidak ikut pulang bersama anak al-sunyak ke hotel. Demi memantau kekuatan Tim Nels Myanmar U23 yang menghadapi tuan rumah Vietnam tepat selepas laga Tim Nels Indonesia kontra Filipina. Sintai yang memang akan memantau seluruh detail kekuatan Tim Nels Myanmar U23. Mengingat skor Garuda Muda akan menghadapi Tim Nels Myanmar U23 pada minggu besok. Sejauh ini Tim Nels Myanmar U23 sendiri tampil apik. Meskipun harus kalah dari Tim Nels Vietnam, namun Tim Nels Myanmar pada si game sekali ini cukup memberikan kejutan. Di klasmen sementara Tim Nels Indonesia U23 pun punya poin yang sama, yaitu sama-sama mengkoleksi 6 poin. Hanya saja Tim Nels Indonesia U23 lebih unggul produktivitas gol. Untuk itu, pasukan Sintai yang diharapkan tetap mewaspadai kekuatan lawan dan terus menunjukkan progres permainan terbaiknya. Lega terakhir menjadi hidup mati bagi Garuda Muda. Meskipun hasil imbang, sudah melolaskan Tim Nels U23 ke semifinal. Namun kemenangan tetap harus diraih demi terus menjaga mental dan siap menghadapi lawan berat di babak semifinal. Terima kasih telah menonton!